Kematian dalam Adam, kehidupan dalam Yesus Kristus Roma 5 ayat 12-17 Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam yang adalah gambaran dia yang akan datang tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu yaitu Yesus Kristus Roma 6 ayat 23 sebab upah dosa ialah maut tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Terima kasih kerana menonton!